Ratusan santri dari pondok pesantren Darul Arkom, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki cara berbeda dalam melaksanakan study tour. Jika pada umumnya study tour dilakukan ke kota lain di dalam negeri, para santri ini memilih terbang ke Tanah Suci untuk melaksanakan study tour sambil umroh. Kegiatan ini menjadi perbincangan warga net, usai salah seorang santri mengunggah video momen mereka berangkat ke Arab ke media sosial. Video ini menampilkan kegiatan para santri saat mempersiapkan diri di pesantren hingga beribadah di depan Ka'bah. Dikutip dari detik.com, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Darul Arkom, Giri Fajar Wibawa menyebut, momen umroh santri satu angkatan ini berlangsung pada 14 hingga 24 Februari 2023. Study tour ini diikuti oleh 205 orang yang terdiri dari 80 santri putri, 75 santri putra, panitia, pembimbing, dan sejumlah orang tua santri. Giri menambahkan, pembiayaan umroh ini ditanggung para santri. Dana diambil dari sebagian biaya bulanan para santri selama enam tahun mondok di Darul Arkom. Kegiatan ini tidak hanya sekedar study tour, melainkan hadiah bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan. Umroh yang dilakukan ratusan santri dari Darul Arkom tahun ini diketahui merupakan yang kedua.